Cimori Dairi Leng Sebuah wahana yang memperkenalkan kita untuk Hewan-hewan Jadi ada kuda, ada kambing, ada kelinci, ada Tadi juga ada burung Suasananya sejuk sekali guys Suasananya penuh dengan tanaman yang berwarna wangi Membuat pemandangan kita menjadi segar sekali Fresh Ini dia kuda poni Bisa kita dekat di poninya Kenapa ya Dia menengat kita Dia senang sekali makan rumput Mencari rumputnya dengan baik sekali Karena penjaga moncongnya juga dijaga lebih baik Sehingga dia tidak membawa rumput-rumputnya Dia berwarna coklat Dan kombinasi akhirnya berwarna putih Puntutnya panjang Kenapa dia disebut kuda poni? Karena dia memiliki rambut yang panjang Melebihi badannya Betulah yang disebut poni Atau lebih cenderung Kita mengenalnya rambut dengan poni kepala Tubuhnya juga tidak terlalu besar Dia hanya beruntungan Paling tinggi sekitar 80 cm Yuk kita lihat yuk Kalau teman-teman kesini dan bingung mau mana aja Kita langsung aja ke location map Location map ini menunjukkan kita Di mana tempat kedatangan kita Dan juga tempat-tempat kita bisa mengunjunginya Ada e-garden Snakewood Waterfall Sisi kanan Kita bisa lihat Ada restoran Dan you are here Kita ada disini guys Snakewood Ketika kita masuk Kita ada Photo with reptile Mumu train Punt archery Snakewood Mini donkey Photo with parrot ATP Camel Chicken Duck hunt Ostrich Turtle Outer Cayman Horse reading And rabbit garden Nah ini kita keuju disana yuk Yuk kalian misalnya gak bingung Kalian langsung bisa aja mendekati location map ini Yang ada tidak jauh dari pintu masuk Kita akan jalan menuju ke lokasi riding horse Yuk kita masuk ke lokasi riding horse Lalu gak uji Ada emir mau naik riding horse Nah yuk kita lihat aja langsung riding horse nya Wah ternyata kakak pasti sudah naik riding horse Kempatan Dadah 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 Ayah Serunya naik riding horse guys Jadi pemerintah bisa merasakan sensasi naik kuda sebenarnya Karena memang untuk kapasitas anak yang umuran 4 sampai 12 tahun Jadi kalian bisa merasakan riding horse Yes Sudah selesai riding horse kita Riding horse cukup mengeluarkan koceknya Belum mahal loh guys Ya Hanya membutuhkan biaya Rp30.000 Untuk dua kali putaran dengan satu orang Pembayaran menggunakan Saldo Atau cashless Gimana-gimana perasaan kalian Enak 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 Terus jalannya kudanya gimana Lari Dia lari tadi Lari Terus jalannya ketipuk Pas baru naik goyang-goyangan Tapi kadu dalaman Enak Enak Enggak goyang-goyang lagi Wah seru banget dong Mau lagi gak? Hehehe Oh Ya Ya Oke kita siap Ijin ikut boleh? Boleh Silahkan Masih ke Adi Adi tunggu sini Adi tunggu kuda berikutnya Ini Asrof Guys kita naik kuda yuk Kuda poni Tuh Adi ini kuda poni warna apa? Warna apa? Putih Sampur Coklat Yuk Langsung kita jalan Oke Guys kita coba ini Kuda Kuda Jalan ke area Ayo Kuda poni kita Perjalan Kecuk 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 Melatih kita Untuk bisa pon Sentrasi Miyatur Miyatur Pony Riding Yuk kita lanjut lagi Hehehe Dadadada Hehehe Kudanya seru banget guys Kita bisa Lari kuda Secara mereka Ya Hi Gila Guarni yuk Ayo Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton